Ketika ada sebuah anomali yang terjadi di sebuah kota atau perumahan yang ada, tugas mereka adalah untuk menginvestigasikannya, menahannya, dan juga membersihkan semua anomali yang ada di daerah tersebut. Dan inilah mobil TS4 Epsilon 6 Village Idiots. Mungkin kalian tahu bahwa Village Idiots pernah berinteraksi di kejadian SCP-5000. Salah satu komandan Village Idiots mengecek area yang ada, dan mereka pun menemukan salah satu anggota MTF yang ada masih hidup, dan mereka pun langsung menembaki orang tersebut sampai mati. Tidak diketahui alasannya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Di SCP-2447, mereka terlihat lebih aktif untuk menahannya. SCP-2447 merupakan sekumpulan hewan armadillo yang ada di sebuah kota South Portland, Maine. Ketika polisi setempat melaporkan keberadaan mereka di dekat hutan kota tersebut, Village Idiots pun ditugaskan untuk mengamankan anomali tersebut dengan menangkap mereka di hutan daerah tersebut. Mereka pun langsung untuk menyerbu ke dalam hutan tersebut untuk mencari SCP-2447. Hal itu berhasil akan tetapi satu anggota Village Idiots teluka patah. Atau sebuah kasus di mana SCP-2561 yaitu merupakan sekor kucing yang berwarna abu-abu gelap kurus yang memiliki anomali berupa berkomunikasi menggunakan sinyal radio, menyimpannya, dan menyebarkannya ke seluruh kota. SCP-2561 pun diamankan oleh Village Idiots dan semua stasiun siaran radio yang ada di seluruh kota tersebut dengan radius 20 km pun ditangani. Para warga di sana mengatakan bahwa siaran radio tersebut mengeluarkan suara yang seperti, suara yang patah-patah, musik yang terpotong-potong, dan statis. Siaran radio tersebut pun hanya berlangsung selama 1-5 menit yang mengeluarkan suara kecil, agar tetapi juga akan biasanya mengeluarkan suara frekuensi yang sangat tinggi dan juga besar di saat itu juga. Tapi tidak semua Village Idiots berdatangan menggunakan senjata. Seperti di SCP-2815, mereka bertatangan menyamar semenjadi orang dari pemerintahan lokal, wisatawan turis, dan bahkan pekerja bangunan atau kuli yang ada di desa tersebut untuk melakukan misi mereka. Untuk apa? Tentunya di desa ini ya di mana semua warganya akan menikahi orang-orang di sekitarnya ini. Atau SCP-2815 harus selalu dipantau tanpa harus membuat mereka menjadi tidak nyaman. Maka dari itu, personal foundation harus menyamar jadi warga biasa juga daripada harus menjadi tentara bersenjata. SCP-4709 merupakan sebuah hotel yang ada di salah satu kota di California, Amerika Serikat. Hotel ini memiliki kemampuan anomali untuk merubah isi hotel tersebut dengan sendirinya. Village Idiots pun dikirim ke sana untuk mengeksplorasi bagian dalam hotel tersebut. Mereka pun masuk ke dalam hotel tersebut berpakaian dan bersenjatakan lengkap. Akan tetapi dikarenakan isinya yang sering berubah dan mengeluarkan asap, mayat pun akhirnya ditemukan, misi dibatalkan karena alasan keamanan dan akan dilanjutkan nanti besok siangnya. Dan yang terakhir, SCP-6186 merupakan sebuah fenomena awan yang terjadi di sebuah kota. Awan tersebut memiliki pemikirannya sendiri sehingga ia tidak akan menghilang dan bahkan awan tersebut akan selalu berpergian kemanapun ia berada. SCP-6186 menjadi perhatian Foundation ketika petugas kebakaran yang ada di sana mengatakan bahwa ada awan dan juga asap yang aneh terjadi di sebuah hutan yang sedang kebakaran. Mereka mengatakan bahwa awan tersebut bergerak melawan arah angin. Village Idiots pun dikirim oleh Foundation untuk melacak anomali tersebut sampai di sebuah kota bahwa awan tersebut mengganggu dan menyerang sekumpulan keluarga yang ada di sana. Village Idiots pun datang untuk menyamatkan mereka dan akhirnya melangkap awan tersebut dengan alat penyedot debu untuk menyimpan awan tersebut. Itulah tugas dari Mobile Task Force Epsilon 6. Tugas mereka untuk mendatangi kota atau daerah yang terkena efek SCP dan mengamankannya serta membersihkan semua hal-hal aneh yang ditinggalkan olehnya. Apakah Village Idiots sangat berguna dalam mengamankan SCP yang ada di dalam kota tersebut? Terima kasih telah menonton!